Intro Nama atlet bola voli wanita Megawati Hangestri masih menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial. Setelah keviralannya itu banyak yang penasaran dan ingin bertemu dengan sosok pevoli cantik tersebut. Tidak hanya kalangan orang biasa, banyak juga kalangan artis dan selebgram yang ingin bertemu langsung dan mengenal lebih jauh tentang pemain Andalan Dajon Red Spark itu. Rasa penasaran ini juga dialami oleh seorang YouTuber dan selebgram asal Korea Han Sol Jang. Karena penasaran dengan sosok Megawati, akhirnya selebgram terkenal itu memutuskan untuk pergi menemui pevoli cantik asal Jember Jawa Timur itu. Oke ini aku perjalanan untuk pergi ketemu Kak Meka. Eh lebih muda dari aku, Kak Meka. Nah mungkin dalam waktu kayak 30 menit, 40 menit aku bakal mulai ketemu dan juga bakal mulai interview. Nah buat yang mau tanya ataupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kak Meka, boleh tuliskan di sini. Dan kemarin aku nyari-nyari info tentang Mbak Meka ini di internet. Ternyata Mbak Meka ini tingginya 185 katanya. Wah. Aku lagi atau kocil ya di sebelahnya. Dan untungnya ternyata grupnya Mbak Meka ini di Daejeon. Nah orang tuak kan tinggalnya di Daejeon. Jadi kayak kebetulan di Daejeon kemarin aku nginep di rumah sama papaku. Nah hari ini bisa langsung ke sana. Jadi kayak kebetulan banget lokasinya juga sangat strategis untuk aku. Kalau misalnya kayak di Busan gitu kan. Wah. Agak apa ya. Lebih susah gitu loh mungkin koordinasinya. Tapi karena lokasinya di Daejeon. Dan kemarin waktu tak search di internet gitu ya. Begitu ngetik Mega itu langsung muncul Wati gitu. Jadi di Indonesia. Di Korea pun kayaknya Mbak Mega Wati ini sekarang bener-bener lagi. Bener-bener mengharumkan nama Indonesia di Korea ini. Bahkan dibandingkan dengan Ibu Megawati, mantan presiden pun kayaknya sekarang kalau di search itu lebih di atas. Dan kebetulan aku juga ingin bilang terima kasih kepada Mbak Mega Wati. Dan juga beberapa orang-orang yang membantu untuk kesempatan kali ini. Karena kesempatan kali ini gak cuma kayak tahu Bungi langsung ya gitu. Dari grupnya juga harus ngijini. Dan juga aku sangat terbantu sama penerjemahnya yaitu ini. Yup. Jadi kayak gitu videonya udah tak upload juga. Jadi buat yang ingin tahu lebih lengkapnya, negatifnya kayak apa. Boleh lihat video yang udah tak upload tadi. Dan selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!